Intro Kata Allah kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami Di sekitar penjuru langit dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar Apakah disini katakan Allah mungkin kita membahas sedikit Tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah Ada disini Ini kenapa bentuknya kayak begini Allah yang berkendak kayak begini Ketika bicaranya kenapa daunnya kayak begini Allah yang berkendak kayak begini Dimanapun kita melihat Kita akan melihat wajah Allah Disini tanda-tanda kebesarannya Dan karena manusia itu makhluk hidup Bapak ibu sekalian Maka dia harus makan yang hidup-hidup Ketika dia tidak hidup lagi Atau yang dimakan sudah tidak hidup lagi Apa yang terjadi? Yang terjadi yang bermasalah pertama kali apanya? Hatinya akan bermasalah Kolbunya Iman akan bermasalah Itu sebabnya dalam Islam Sering sekali saya sampaikan di kajian-kajian Saya katakan bahwa Konsep sehat dalam Islam itu Bukan sehat fisik dulu Sehat kolbu dulu Kolbu itu harus sehat Ya Kolbu itu harus sehat Pertanyaannya kalau saya tanya Ini kan banyak makanan ya Sebaliknya kita mau pesta Bikin rujak Ini sehat kan? Sehat kan? Kok ragu-ragu kita jawabnya? Seoranglah jawabnya keras Sehat ya? Sehat Bagaimana ini Bisa menyehatkan kolbu Anda? Saya mau tanya dulu Bagaimana ini makanan Atau produk sehat ini Bisa menyehatkan kolbu Anda? Caranya bagaimana? Oke Boleh Sebelum makan baca doa Ada lagi? Pura-pura mikir aja lah Apa gitu kan? Dan nanti kalau ditanya Pakai jawaban Jawaban orang soleh Wallahu'alam Jadi kalau lihat Wallahu'alam itu asik Apapun pertanyaannya Wallahu'alam Nanti kalau ujian Pakai itu Wallahu'alam Ada soal 50 kan Wallahu'alam Insya Allah gak lulus Ini kan sehat ya Teman sekalian Pertanyaannya tadi benar Salah satunya Bagaimana cara dia membuat Atau makanan ini Bermanfaat Atau menyehatkan kolbu kita Benar Tapi kalau secara fisik Kolbu itu gak butuh banyak-banyak Anda minum begini Satu aja udah sehat Fisiknya sehat Kolbu Karena kolbu hanya Menerima yang sehat-sehat aja Kolbu hanya Menerima yang sehat-sehat aja Apa buktinya? Saya ceritain sebuah kisah Kemarin saya Subhanallah ketemu Dengan ada kru TV Dia cerita kepada Saya kemarin Mereka ada program acara Acara rukiah-rukiah Seperti itu Kemudian Subhanallah Pasien itu di rukiah Kemudian Apa itu namanya Bereaksi lah Karena mungkin ada gangguan jin juga Setelah dia tenang Teman-teman sekalian Setelah pasien itu tenang Kemudian Sama ustadnya itu Sepertinya ustadnya juga Mengikuti kajian saya Sama ustadnya itu Si pasien tadi itu Dikasih apa coba? Dikasih kurma sama tempe Dikasih apa? Kurma sama tempe Tapi subhanallah ternyata Ketika dikasih kurma sama tempe Reaksinya sama Seperti waktu di rukiah Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya ternyata Jin itu gak suka makanan sehat Berarti kalau yang Suka makanan yang gak sehat Rasukan jin Oh enggak Bukan Bukan itu maksudnya Yang gak suka makanan sehat itu Dia belum mampu Mengatur kolbunya tadi gitu Raganya Masih didominasi oleh Awanapsu Itu kuncinya sebenarnya Makanya Jin-jin itu gak suka rimpang Ini gak suka Ada dua rimpang Antum tanyalah Yang saya bukan berukia Tapi kebetulan lingkungan saya Saya dekat sama teman-teman berukia Biasanya mbak darukia Itu salah satu resep Yang mereka kasih Untuk membersihkan Badannya itu Itu susu kanding Sama madu Perbandingannya Satu liter Madu Sama tiga liter Susu kambing Itu perbandingan yang Beberapa syah-syah itu Menyebutkan itu Perbandingan paling baik Untuk membersihkan Tubuhnya Jadi jangan Berser takut juga Minum itu nanti keluar jinnya Gala Tenang aja Atau Ada dua tumbuhan Yang subhanallah Sering dipakai Dan itu memang Gak disukain mereka Itu apa? Bukan Versi Indonesia Kalau bilang udah jelas Broto wali sama temulawak Mbak suka dia Pahit Karena jin itu memang Beredar di darah Jadi kalau darahnya Banyak micin Suka dia Darahnya banyak Sampah-sampahnya Suka dia Karena dia suka yang kotor-kotor Seperti itu Dia gak suka begini-begini Makanya memang butuh Ekstra Butuh ekstra Perjuangan Jiwa Untuk minum Kayak beginian loh Coba deh Saya tanya Ini kan jahe nih Atau mungkin ini Agak sedikit Itulah Anak-anak muda Jaman saya ini kan kunyit 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 ini Bapak sekalian Sebelumnya Saya masukin disini Kan kalau dikasih Agak-agak pahit Gitu kan Saya kasih anda Esteh manis Kira-kira Bilih mana Coba Coba pilih yang mana Jujur aja lah Coba pilihnya manis kan Karena lebih Apa namanya Lebih Sesuai dengan Hawa nafsu kita Yang biasa kita minum Untuk minum beginian Butuh effort Maka sering saya sampaikan Hidup sehat itu Kayak bangun tahajud Susah gak? Susah Tapi kalau orang Bangun tahajud itu Gak dipaksain Sampai mati Juga gak bakal tahajud Seperti itu Jadi sama kayak hidup sehat Nah pertanyaannya Hidup sehat itu untuk apa? Hidup sehat itu untuk apa? Ini yang sering orang Kayak sekarang Jaman-jaman sekarang Itu tren-tren Program diet Segala macam Silahkan aja Gak masalah Tapi kalau bagi saya Saya Mencoba mengambil Apa Apa namanya Missing linknya apa disini Ternyata memang Subhanallah Mumin itu Memang Hidupnya harus sehat Harus sehat Sebab Bapak Untuk sholat Kita butuh kaki yang kuat Betul? Untuk bangun malam Kita butuh Fisik yang kuat Untuk puasa Kita butuh fisik juga Orang yang sakit Gak bakal bisa puasa Sakit-sakit berat Seperti itu Maka seluruh Ibadah yang Allah Subhanallah Perintahkan Bapak ibu sekalian Itu pada akhirnya Membutuhkan fisik yang kuat Haji umroh Sedek Apa Sedekah Sedekah itu kan Untuk ngasih sedekah Kita butuh tangan Yang sehat Seperti itu Jadi Wama khulatul jinnah Wal insa illa liya'udun Kita diciptakan Allah itu Untuk apa? Untuk beribadah Ibadah itu butuh sehat Ibadah itu butuh sehat Maka Yang perlu sekarang Kita perbaiki Adalah sebenarnya Bukan raganya Karena raga kita Sudah berlebihan Makanan Betul gak? Tanda-tanda kita Berlebihan makanan Apa? Gemuk Gendut Dan Nabi sudah memberikan Sinyal itu 1400 tahun Kata Nabi Aku melihat di akhir zaman Kata Rasulullah SAW Fenomena di kalangan umatku Yang Gemuk Betul? Gemuk itu karena apa? Banyak makan Apa lagi? Gak usah dibahas Gemuk karena banyak makan Gak apa-apa yang gemuk Lucu Gemesin gitu Imut Tapi akan jauh lebih Luar biasa Kalau dikuruskan Dan obat kuatnya Laki-laki itu Adalah Hidup sehat Jangan lupa